Gedung baru Pasar Mardika telah resmi beroperasi sejak April lalu. Meskipun telah resmi beroperasi, hingga saat ini pedagang belum sepenuhnya menempati kios ataupun lapak yang tersedia di gedung baru ini. Beberapa pedagang yang berjualan di gedung Pasar Mardika yang baru mengungkapkan, dengan berbagai fasilitas dan sarana dan prasarana yang tersedia, memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Namun aktivitas para pedagang dan pembeli yang belum sepenuhnya berjalan masih menjadi persoalan. Hal ini menjadi perasaan dilema bagi para pedagang antara mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan berjualan di dalam gedung baru atau tetap berjualan di luar gedung. Jadi harus merata, ini sebagian kita masih tetap di sini, sebagian yang di sana masih ada. Jadi kata apa namanya, keramaian pada pedagang dan keramaian pada orang yang belanja belum dikatakan 100%. Jadi ini bagi masyarakat yang sudah tahu bahwa sebagian pedagang sudah ada di dalam gedung, mereka datang belanja di sini, tapi kalian sebagian yang belum tahu masih tetap belanja di Batu Merah dan sekitarnya. Memang sudah nyaman, cuma kata pedagang ini belum semua untuk masuk di dalam. Kata minta petugas untuk pembersihan di luar, di jalan itu supaya semua masuk di dalam, supaya pasar di dalam gedung ini rame untuk pembeli masuk. Kalau separuh di luar, separuh di dalam, kan kata yang di dalam ini kan mati. Orang yang bisa masuk untuk beli di luar saja. Kata yang dengar-dengaran pemerintah ini, kata di dalam, tapi yang saya dengar-dengaran di luar ini yang dong hidup, kata di dalam mati. Masa mati ini bagaimana mama? Tangkepan saya bagus, kalau semua masuk itu otomatis, kalau semua orang belanja tetap di sini. Karena lebih baik masuk sini lebih bagus itu, kan teratur juga. Pasar mereka bagus, cuma dia orang banyak belum tempati. Kalau pembeli sudah banyak nggak yang naik ke sana? Semuanya, iya. Naik juga pembeli ada beberapa yang naik, kalau mau rame belum rame, itu ibu dah bisa lihat, banyak yang tutup. Harapan kalau mau itu pedagang semua yang punya tempat buka, supaya kalau itu rame, supaya kalau bisa bantu pemerintah juga. Ini bagus. Persoalan belum terakomodirnya hak-hak pedagang di pasar Merdeka, hingga saat ini masih terus bergulir. Perlu diketahui gedung pasar Merdeka yang baru dengan konstruksi empat lantai ini direncanakan bisa mengakomodir sebanyak 1.700 pedagang.